Bicara tanpa ada rasa sungkan. Ini by design memang. Apa tujuannya? Enggak sih kalau saya sebenarnya gini. Saya ini orang suka bercanda. Memang naturalnya begini. Ya gini. Saya itu kalau suruh formal kaku-kaku gak bisa. Gak tahan tersiksa. Dan rakyat itu kalau ketemu pemimpinnya, siapapun pemimpinnya, mas pasti pengen pegang mas. Entah itu kadeh, cahmat, bupati, wali kota, apalagi gubernur. Apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau turun istilah saya bukan minta salaman, bukan minta dijarah istilah saya. Itu dipeluk luar biasa. Nah ini semua saya ceritakan. Ternyata ini punya korelasi dengan media. Di kampung, ya liatnya Pak Ganjar cuma di TV. Sekarang bisa pegang. Itu something. Saya merelakan diri untuk dijarah. Jadi artinya apa? Kok mereka pengen selfie kok. Mereka bahagia kok. Mereka seneng kok. Mas kalau orang seneng itu mesti mau disuruh. Seperti itu saya membangun RTLH itu. Kenapa kita bikin canda? Kalau gak bikin canda lagi. Ya bu, terima kasih saya berikan bantuan rumah tidak layak hunin. Ada bantuan 15 juta, 20 juta. Ini dari Basnes, ini dari Corprix. Selesai salaman, foto-fotonya begini. Ya enggak lah. Lalu kita ajak bercanda. Pada saat bercanda, responnya mereka kan kayak mba-mbah itu coba. Pasti saya ledekin. Ya orang yang mungkin melihat, ya Pak Ganjar masa sama orang tua kayak gitu. Mba-mbahnya aja pengen. Saya pengen mukul. Terus saya ledekin giginya gitu kan. Akhirnya itu tertawa semua. Dan semua menjadi biasa. Nah saya kepengen sebenarnya siapapun pemimpin, apakah kadeh, camat, bupati, wali kota, di daerah, kamu juga harus sedekat itu. Mas efeknya, kalau mereka sudah tidak takut dengan pemimpinnya, dia akan lapor. Kalau ada apa-apa gitu ya? Ada apa-apa. Dia akan terbuka dengan segala persoalannya. Maka program yang kita develop itu jujur. Kalau enggak, kita itu hanya berimajinasi. Jangan-jangan yang kita kerjakan tidak pernah sesuai dengan maunya rakyat. Jadi muncul partisipasi lah ya. Setelah saya kita cuman gambleh aja. Kita akan bangun ini. Enggak lah Mas. Mana ada yang sempurna. Enggak ada Mas. Kita akan bangun ini. Sudah beres. Lalu angka-angka statistik itu dimunculkan rakyat selesai. Sementara di pinggir jalan, orang ngomong, Pak, anak saya enggak bisa bayar sekolah, Pak. Anak saya enggak bisa bayar rumah sakit, Pak. Pak, rumah saya kemarin roboh terkena puting belium. Itu kecil kamu urusan sama sana, enggak bisa. Kalau saya, begitu mereka sudah terbiasa, saya sampaikan, sudah lapor kades? Belum. Ini untuk ceking. Apakah mereka mau? Sudah lapor camat? Belum. Sudah lapor bupati? Belum. Sudah, Pak, tapi enggak. Mana buktinya? Sekarang teknologi kok. Coba, ada enggak buktinya kamu ketemu dengan siapa? Jangan bohong ya. Itu sedang mengedukasi saya. Begitu ngomong, Pak, ini sudah begini, enggak dapat. Oke, langsung Mas, tim sasang turunkan. Harus selesai hari itu. Harus selesai, Pak. Jadi kami di Pemprov ini punya anggaran-anggaran non-budgeter. Menarik ya? Tapi jangan salah lo ya. Tidak. Makanya itu non-budgeter apakah tidak bayar? Nah, itu. Tapi non-budgeter ini adalah ada nilai keagamaan. Apa itu? Zakat infaksodakoh. Jadi mereka dikelola oleh kawan-kawan, oleh Basnas Jateng. Dari ketua MUI-nya yang ketua Basnas ini bagus sekali, Mas. Sehingga dikumpulkan seluruh Jawa Tengah. Dari PNS punya, dari dinas punya, Mas. Mereka kelola. Jadi dikeluarkan dari seluruh zakatnya. Nah, kalau ada seperti itu, ditanya. Oke, sesuai dengan apa hukumnya, Mas. Itu bantuannya enggak nunggu. Proposal enggak ada. Langsung. Itu pakai medsos, saya teruskan. Cek, Dinsos cek. Selesai butuhnya apa. Basnasnya, Pak. Ya, gitu. Itu besok pagi langsung dikerjakan. Rakyat gimana rasanya. Nah, akuntabilitasnya gimana itu? Tanpa proposal. Di Basnas. Oh, di Basnas. Ini bukan cerita duit APBD kok. Ini urusan Basnas kok. Dan tidak hanya itu, Mas. Di Basnas ini juga pemberdayaan ekonomi. Tadi cerita ya, Mas. Di desa-desa wisata, orang jualan makanan dalam kemasan. Kenapa mereka tidak membuat satu yang unik dari sana? Umpama saya katakan di Purworejo ada lanting, ada geblek, ada celorot. Menarik kan? Lucu-lucu gitu. Sekarang mereka jual apa? Pakai besok. Kerajinan besok sekarang muncul. Yang begini butuh modal dari siapa? Nunggu bantuan pemerintah, proposal tahun depan. Nunggu CSR ya, kalau mereka mau, kalau mereka pelit gak dikasih. Maka kemudian, Basnas turun, kelompoknya didorong, dilatih, skill-nya dapat, akses modalnya dapat. Dikelorok oleh si Basnas. Basnasnya pengurusnya sendiri. Resmi, berdasarkan undang-undang. Dan ini kemudian berjalan. Bahkan Basnas kami, Mas, mensertifikasi. Buruh-buruh, bangunan itu kita sertifikasi. Agar skill-nya naik. Nah, ini model keroyokan yang sekaligus nanti ujungnya penurunan kemiskinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!